Lembaga Adat Melayu Jambi mengukuhkan pengurus harian Dewan Pimpinan Debalang Negeri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah. Pengukuhan Debalang ini merupakan salah satu unsur dalam sistem adat Melayu. Bertujuan untuk membantu aparat keamanan dan penegak hukum dalam mengatasi permasalahan di masyarakat. Debalang dibentuk dan dikukuhkan sebagai salah satu unsur dalam sistem adat Melayu. Pengukuhan terhadap pengurus harian DPP Dewan Pimpinan Debalang Negeri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah masa bakti 2022 hingga 2026 menjadi ujung tombak dalam menjaga kebersamaan kehidupan bermasyarakat dalam membantu permasalahan di setiap daerah secara adat. Walaupun sebenarnya Dewan Pimpinan Debalang Negeri ini di daerah-daerah tertentu setiap dasar itu sudah ada. Tugas mereka adalah menjaga negeri, menjaga desa di tempat di mana berada. Nah, kaitan dengan ke depan nanti kan dari kesempatan kita dengan Jaksa Agung dan Kapolda bahwa adat di tingkat desa itu betul-betul akan difungsikan. Setiap kasus-kasus masalah pidana dan apa namanya itu perdata yang sifatnya tidak terlalu besar yang kecil-kecil. Salah satu contoh, maling ayam. Kalau di laporan ke polisi kan bisa diproses, bisa kena satu bulan, setelah dua bulan. Tapi kan ke depan harapan dari pihak disadari oleh pihak para kawanan baik itu Jaksa Agung dan Kapolda, itu kan kalau bisa diselesaikan di tingkat desa, melalui adat di setiadat memang yang dulu memang berlangsung di Jambi ini, kenapa itu tidak terlalu besar. Dan itulah kesepakatan yang kita tanah-tanahkan. Selain bertugas untuk menyelesaikan permasalahan secara adat sebelum dibawa ke ranah hukum, De Balang juga bertugas untuk melestarikan peninggalan adat Melayu Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.